Ya, betul, betul sekali Dikurun waktu 2015 sampai dengan 2015 awal Ya, awal sampai dengan 2018 awal ya Penyebab utamanya mungkin, ya yang pertama Iman saya masih kurang ya Itu jawabannya pertama Yang kedua, faktor lingkungan mungkin ya Yang saya dapat Yang saya dapat ya tentunya Banyak yang merugikan ya, bukan banyak yang menguntungkan gitu Bentuk judinya online Yang pertama online, yang kedua yaitu konvensional ya Datang langsung ke sana Di negara tetangga, ya tidak perlu saya sebut negaranya Di negara tetangga Kalau berbicara rugi, waduh, saya nggak tahu lagi ya Saya nggak tahu lagi berapa Yang jelas mungkin seharga satu unit Pajero ya, kalau berbicara rugi Kalaupun untungnya ya Kalau dibilang untung, mungkin tak untung Nggak tahu dah ya Kalau dibilang untungnya mungkin satu unit apaan Zah lah ya Tapi tetap aja rugi Ya, tapi itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan ya Hanya saja di video ini saya juga memberikan motivasi untuk Yang menonton channel itu Pryo G Project Bagaimana bisa berhenti memain judi Karena saya yang bermain besar pun Bisa berhenti Apalagi kalian yang bermain kecil Saya berhenti mulanya di awal 2018 ya Ah, ini kalau saya teliti ya saat ini Itu ada empat dampak terhadap judi ini Yang pertama dapat merugikan diri sendiri tentunya Banyak uang yang keluar Menang nggak, kalah iya Judi nggak akan bisa buat kaya loh Judi tidak akan pernah bisa buat kaya Yang kedua yaitu merugikan keluarga sekitar Lingkungan sekitar ya Keluarga dalam arti kata ya Apa ya Banyak waktu yang hilang bersama keluarga Banyak bohong lah intinya bersama keluarga Bilangnya kemana Ah, ini main judi gitu Ah, yang ketiga ini Yaitu merugikan Orang-orang lain ya Yang bukan keluarga Contoh Contohnya gini nih Ini baru saya temukan nih Saya teliti, saya analisa Saya temukan nih ya Dia minjem-minjem duit nih Kemana-mana nih Minjem-minjem duit kemana-mana Bilangnya anaknya sakit lah Dibilangnya nggak bisa beli beras lah Hutang di warung banyak Begini, gini, gini Udah itu dibilangnya keluarganya sakit lah Di kampung Ternyata main judi Nah, itu yang ketiga Yang keempat ini baru lagi saya temukan Baru betul saya temukan Di TV nih ya Akibat judi yang sudah akun sekali Ujung-ujungnya nyuri Maling Alhamdulillah Ya, saya bisa Saya bisa bersyukur ya Saya bisa menjaga Saya ke tahap pertama dan kedua Memulihkan diri saya sendiri dan Keluarga sekitar waktu itu Insya Allah saya tidak akan mengulangi lagi Pesan saya untuk Yang para pencuri yang belum berhenti Segeralah Tau bahat Karena dampak yang timbul ini Bukan hanya bisa mengulihkan diri sendiri Tapi banyak Banyak orang Kalau kita sadari Banyak orang yang bahkan Banyak dirulihkan Yang kedua Kembalilah Kepada Agamamu Ya, kembalilah berdoa Kepada Yang Maha Kuasa Untuk selalu dilindungi Jangan pernah masuk ke sana lagi Lingkungan judi lagi Kemudian Apa namanya itu Ya, segala Lakukan Dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa Allah SWT Yang ketiga Kalau bisa Ini lumayan juga Lumayan dampak berpengaruh juga Hindari Berkumpul dengan orang-orang yang masih berkutak Bermain di sana Itu faktor lingkungan juga mempengaruhi Waktu itu Ya, yang menyadarkan saya Ketika saya umroh ya Tahun 2018 Nah, disitulah Awal titik Saya berhenti ya Karena Yang saya mainkan ini Bukan jujur-jur kecil Besar sekali Saya bilang nominalnya Sangat besar ya Satu unit pajiru kan Saya bilang tadi kan Hampir kerugiannya Nah, lumayan besar sekali Ya, disitulah Saya titik Lagi yang berhenti Makanya Bagi kalian yang masih bermain judi Apalagi yang judi Masih kecil-kecilan Masih 100-200 ribu berhenti lah Karena sudah menang Nanti main lagi Kalah pasti itu Karena judi tidak akan buat kaya Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!